Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Livestreaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor perbankan, khususnya transaksi di era digital ini yang terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa Bank Indonesia mencatat transaksi elektronik keuangan serta perbankan hingga kuartal tiga tahun ini masih dalam tren peningkatan. Seiring dengan peruasan kemudahan akses serta akselerasi keuangan digital, Bank Indonesia juga terus mendorong efisiensi transaksi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia mencatat transaksi elektronik keuangan dan perbankan masih dalam tren meningkat sampai akhir kuartal tiga tahun 2022. Hal itu antara lain didorong oleh perluasan kemudahan belanja digital dan akselerasi perbankan secara digital yang membuat transaksi digital banking meningkat. Transaksi ekonomi dan keuangan digital mengalami kenaikan ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital serta akselerasi perbankan secara digital atau digital banking. Meri menambahkan sampai akhir September lalu, nilai transaksi uang elektronik telah mencapai 35,79 persen secara tahunan. Dan sepanjang tahun 2022, nilai transaksi tersebut diproyeksikan tumbuh 32,27 persen menjadi 404 triliun rupiah. Sementara untuk transaksi digital banking, Bank Indonesia mencatat sampai akhir kuartal tiga 2022 terdapat pertumbuhan sebesar 29,47 persen. Dan sampai dengan akhir tahun, nilai transaksi perbankan digital ditargetkan mencapai 53.144 triliun rupiah atau meningkat 30,19 persen secara tahunan. Bank Indonesia menilai transaksi ekonomi dan keuangan digital telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat dan menjadi preferensi dan kebiasaan baru. Peri menyatakan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran dan akselerasi digitalisasi untuk mendorong efisiensi transaksi ekonomi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Dan untuk mendorong inovasi sistem pembayaran, Bank Indonesia terus melakukan persiapan implementasi QRIS Tarik Transfer Store atau TTS PASKA Piloting, serta terus melanjutkan perluasan QRIS antar negara. Jakarta, Rahar Jopatmo, IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini mengenai transaksi perbankan digital yang tembus 25 kuadriliun di semester 1 tahun 2022, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Selios. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi, Mas PAS. Salam sehat, Mas. Salam sehat selalu. Yes, baru saja disampaikan informasi ini terkait dengan sektor keuangan, khususnya perbankan di era digital ini nampaknya pemanfaatan dari pembayaran ataupun transaksi menggunakan layanan digital terus mengalami peningkatan. Apa yang Anda bisa review terlebih dahulu ini, Mas Bima? Ya, ini kan salah satu indikasi dari banyaknya faktor. Salah satunya, pada saat pandemi terjadi akselerasi, transformasi digital di segala bidang, salah satunya adalah di dalam sistem pembayaran digital, kemudian perbankan digital, tidak hanya pembayaran, tapi juga bisa melakukan transfer, misalkan secara digital. Dan ini terlihat juga dari jumlah masyarakat di Indonesia yang masuk ke dalam platform digital itu bertambah 30 juta orang selama masa pandemi, terutama puncak tahun 2020. Karena mungkin ada pembatasan sosial, sehingga mereka melakukan transaksi tidak dengan antri di bank, karena jam operasional perbankan pun dibatasi, kemudian juga jumlah pengunjung yang bisa masuk ke dalam kantor cabang bank di daerah-daerah pun juga dibatasi, sehingga alternatifnya adalah menggunakan aplikasi. Kemudian perubahan lainnya, secara pola konsumsi masyarakat, pada saat 2020-2021 juga terjadi booming e-commerce, sehingga pembayaran menggunakan digital untuk memudahkan pembelian barang lewat layanan e-commerce, ini juga meningkat cukup signifikan. Itu salah satu faktornya. Kemudian dari sisi perbankannya sendiri, mereka tidak hanya menawarkan masalah simpan meminjam, ataupun tabungan, tapi juga fasilitas lain. Misalnya bisa melakukan investasi di reksadana melalui aplikasi perbankan. Ada juga yang kemudian bisa melakukan pembelian asuransi lewat aplikasi perbankan. Ada juga muncul fenomena baru, yaitu hadirnya bank digital, atau neobank, yang kemudian dari bank digital ini ternyata memudahkan sekali para nasabah untuk melakukan aneka transaksi, bahkan bisa split rekening, kemudian juga bisa melakukan split pembayaran, kalau makan bersama bisa melakukan pembagian pembayaran, itu adalah fitur-fitur yang ditawarkan dari perbankan, sehingga juga memudahkan konsumen, nasabah, dan ada korelasinya dengan kenaikan nilai transaksi yang signifikan. Yang terakhir, dari sisi pelaku usaha UMKM, ini juga inline, tingginya transaksi digital perbankan, ini inline atau sejalan dengan jumlah UMKM yang tergabung ke dalam platform digital, yang mencapai kurang lebih 20% dari total UMKM. Itu selama 8-8 angkanya terus mengalami akselerasi. Oke, itu dia menjadi salah satu faktor pemicu ya, layanan digital ini semakin digemari. Tapi yang menarik begitu dengan semakin meredanya, kasus COVID-19 begitu di Indonesia, kemudian PPKM juga terus dilonggarkan, semuanya masuk dalam tahapan ataupun kategori PPKM level 1. Apa yang membuat transaksi digital ini juga masih terus mengalami peningkatan yang luar biasa? Padahal kita sudah boleh tatap muka, pertemuan secara offline, begitu Mas Buang. Ya, ternyata dengan adanya pandemi yang meredah, pembatasan sosial dilonggarkan, masyarakat, oke, sebagian mengurangi belanja secara online, pindah belanja secara fisik misalnya gitu ya, ke supermarket, kemudian ke restoran secara fisik, itu terjadi, mobilitasnya mulai bagus, kembali lagi berbelanja secara fisik, tapi berbelanja secara fisik menggunakan curis misalnya. Atau sekarang sudah banyak yang menanyakan ya, di kontor-kontor makanan, ataupun juga di kantin misalnya, di perkantoran, itu sudah banyak yang bertanya, bisa nggak terima transfer? Kalau tidak ada fasilitas curisnya, bisa tidak menerima transfer pembayaran. Oke. Jadi, ini juga mendorong, mau belanjanya online, mau belanjanya secara fisik, sekarang pembayarannya tetap digital. Ya, ini yang kemudian membuat adaptasi digitalnya sepertinya bersifat permanen, dalam hal transaksi perbankan. Kemudian juga belajar, pada saat pandemi, ternyata kita nggak butuh-butuh sekali sebenarnya datang ke kantor cabang perbankan ya. Oke. Dan bang sendiri juga menyadari itu, dan menurunkan cukup drastis efisiensi dari jumlah kantor cabang di seluruh region, ataupun di seluruh tingkatan daerah. Sehingga didorong memang konsumen, customer service bisa dilayani lewat mobile banking, atau melalui chat box misalnya. Jadi tidak perlu mengantri, atau pagi-pagi datang gitu ya, untuk mengantri di kantor-kantor cabang. Perubahan ini nampaknya bersifat kontinu, bersifat persisten, dan juga dari sisi konsumen, ternyata kepuasan terhadap layanan dari perbankan yang selama ini kalau tidak tatap muka, itu dianggap sebagai layanannya kurang memuaskan, ternyata tidak. Justru masyarakat sekarang, karena demografinya bergeser ke usia yang lebih muda, lebih senang dilayani lewat digital, ataupun minimum sekali lewat telpon, kalau ada keluhan ataupun komplet. Baik, berarti memang ini dari sisi literasi ya, pemahaman dan juga inklusi yang dilakukan begitu oleh pemerintah, akhirnya terbukti ya, berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan digital. Dan ini menjadi salah satu faktor yang menopang tadi, layanan ataupun transaksi digital saja sudah mencapai 25 ribu lebih triliun rupiah, begitu mas Bima. Anda melihat potensinya akan terus mengalami peningkatan, mengingat Bank Indonesia tadi menargetkan, dari sisi transaksi uang elektroniknya naik sekitar 32,27%, kemudian digital bankingnya targetnya naik 30,19%, sampai dengan akhir tahun. Optimisme Anda apakah bisa tercapai? Ya, saya pikir bisa tercapai optimisme-optimisme tadi, karena memang berdasar ya. Ada memang ancaman resesi ekonomi, tapi bukan berarti orang tidak melakukan transaksi, meskipun secara nominal mungkin akan ada penyesuaian di kategori masyarakat tertentu. Tapi sekarang problemnya adalah kita tidak hanya bicara soal masalah digital payment atau uang elektronik untuk pembayaran atas layanan, tapi kita juga bicara terkait dengan masalah bahwa ini tidak hanya digunakan untuk pembayaran, tapi layanan lainnya yang semakin kompleks sekarang. Pinjam-meminjam secara online dan munculnya bank digital mau tidak mau, kita juga menggunakan fitur lainnya. Kalau dulu 10 tahun yang lalu, pertama kali munculnya internet banking, ada mobile banking, itu masyarakat, oke saya sudah punya akunnya, selesai sampai di situ. Atau menyimpan secara online. Sekarang fiturnya apa saja? Semakin lengkap fitur dari perbankan tadi, itu yang akan menjadikan loyalitas terhadap nasabahnya naik. Oke, berikut ini kami sampaikan info grafik terkait dengan nilai dan volume transaksi e-commerce. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan di sisi kenaikan secara tahunan atau year on year, ini mengalami peningkatan hingga 22,1 persen per semester 1 tahun 2022, dan realisasinya sekitar 227,8 triliun rupiah. Bagaimana dari sisi volume? Juga naik 39,9 persen menjadi 1,7 juta transaksi di sepanjang semester pertama tahun ini. Berikutnya, dari sisi proyeksi nilai transaksi e-commerce di Indonesia. Ya, tahun ini sekitar 86 miliar dolar Amerika. Kemudian tahun depan 104 miliar dolar. Tahun 2024, 121 miliar dolar. Dan 2025, melonjak hingga 132,5 miliar dolar Amerika. Baik, demikian data-data dari e-commerce begitu ya. Memang ini menjadi salah satu juga faktor yang membuat transaksi elektronik ataupun digital juga mengalami booming. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bima Yudistira, Direktur Stelios. Ya, Mas Bima, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, e-commerce kemudian penjualan secara digital ini apakah yang memang menjadi salah satu faktor yang mengerek layanan digital transaksi secara elektronik ataupun digital ini mengalami lonjakan yang signifikan? Ya, salah satunya memang kehadiran dari e-commerce ya. Bahkan sebelum pandemi ini bisa meningkatkan cukup signifikan dari nilai transaksi dan volume transaksi dari perbankan digital. Tapi tidak hanya e-commerce, karena muncul juga layanan-layanan digital lainnya misalnya dari ride hailing ya, atau transportasi online. Oke. Itu juga sebagian besar, bisa dikatakan 80% sampai 90% itu pembayarannya juga menggunakan e-wallet atau dompet digital. Yang top up-nya juga lewat perbankan digital. Ada lagi layanan logistik secara online, kemudian selama pandemi muncul edutech ya, dari segi pendidikan online, kemudian ada juga agritech untuk pertanian, ada health tech untuk sektor kesehatan. Itu pun cara pembayaran atau mode of payment-nya, itu mereka lebih nyaman dengan menggunakan perbankan digital. Minimum sekali adalah transfer. Kemudian berlanjut kepada penggunaan e-money ataupun e-wallet. Ini yang menjadi salah satu trigger juga dari kenaikan. Selain itu, memang ada faktor demografi ya, Mas Pras. Di mana faktor demografi masyarakat Indonesia sekarang semakin muda, usianya semakin produktif. Sehingga adaptasi terhadap digital itu juga cukup tinggi. Sehingga kalau ada yang baru dari perbankan digital, ada yang baru dari layanan e-commerce, mereka juga akan terbiasa dengan mencoba. Dulunya tech savvy itu hanya di komunitas IT, atau komunitas gadget ya, misalnya. Tapi sekarang hampir anak-anak muda sekarang, bahkan dari kecil sudah terbiasa bertransaksi juga secara digital. Oke, dan kondisi ini pun yang membuat akhirnya perbankan konvensional, bisa dikatakan seperti itu, ramai-ramai masuk ke era digital. Ya, hampir semua perbankan. Sebelumnya bank yang buku 4 atau bank dengan modal besar, karena biaya investasi untuk digital banking dianggap mahal ya, tapi itu kan kondisi 5 tahun yang lalu. Sekarang bahkan bank BPD, bank BPR, itu juga mengembangkan juga. Karena mau tidak mau ya, tuntutan dari nasabah, tuntutan dari konsumen, bagaimana perbankan itu bisa 24 jam 7 hari dalam seminggu. Nah, ini yang menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh seluruh jenis perbankan. Tentunya yang paling kuat dari segi infrastruktur digitalnya, pelayanan konsumennya, dan tidak lupa adalah soal keamanan data. Itu data pengguna ini yang kemudian bisa menguatkan lagi nasabah untuk mencoba tawaran dari aplikasi digital milik perbankan. Oke, Selio sendiri melihat bagaimana dengan keamanan data dari perusahaan-perusahaan perbankan tadi, baik tadi yang bank Buku 4, 321, bahkan BPR pun sudah mulai menyasar kepada layanan digital. Apakah mereka juga bisa memberikan jaminan ini kepada nasabah ataupun konsumen mereka bahwa data mereka aman? Ya, tentunya kita bisa lihat. Oke, ada 1-2 kasus ya. Artinya tidak bisa disamaratakan, oh ini ada kasus phishing, kemudian juga ada kasus pencurian data, ada kegagalan sistem. Tapi kalau kita bandingkan, Mas Pras, di Indonesia ini sekarang sistem digitalnya tentu semakin diperbaiki. Dari berbagai kasus yang individual, ini kan dikembangkan juga dua sisi. Perbankannya berbenah, tapi dari sisi individu ataupun nasabahnya juga perlu diedukasi terus. Jangan gampang membagikan ID, password, ataupun juga menggunakan Wi-Fi di tempat-tempat yang rentan misalnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain, ada kasus yang lebih serius misalnya di Uganda. Di Uganda itu sampai 3 hari itu blackout. Tidak bisa ada layanan digital sama sekali karena diserang hacker misalnya. Nah, kita kan tidak ada tuh kondisi sampai seluruh sistem perbankan digital itu berhenti total misalnya gitu ya karena kegagalan sistem atau karena kebocoran data. Nah, ini yang mungkin harus jadi pelajaran untuk pemenahan. Kedua, kita dibekali sebenarnya dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan. Ini salah satu yang membuat lebih yakin lagi bahwa data itu benar-benar harus dijaga oleh penyedia layanan. Baik ke pihak ketiga juga harus dipertanggungjawabkan. Berarti sanksinya sudah siap untuk mereka terima bila memang ada oknum-oknum yang salah gunakan lah data-data yang dimiliki nasabah. Ya, sekarang jauh lah ada sanksi yang lebih rinci. Dari pihak OJK juga melakukan terus audit terhadap sistem keamanan dari perbankan digital. Sehingga ini juga bisa memberikan assurance bagi nasabah. Sekali kita menyetorkan data, itu juga akan dikelola dengan aman. Dulu pernah ada kejadian ya. Mungkin 10 tahun yang lalu. Itu di mana data kita misalnya ya, kita menabung di salah satu bank, kemudian ditelepon oleh pihak asuransi lainnya yang mengatasnamakan bank tadi. Karena ada kebocoran data di kartu kredit. Nah, itu sekarang sudah nggak ada lagi tuh kondisi-kondisi seperti itu. Atau kalaupun ada, jauh-jauh berkurang. Nah, jadi ini salah satu kunci ya dari peningkatan terhadap adaptasi perbankan digital adalah keamanan data. Itu dia yang paling utama. Dan memang ini terus diperbaiki oleh pemerintah dengan tadi disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan memang menjadi salah satu ujung tombak juga nih menjamin keamanan data yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, bicara mengenai perkembangan dari perbankan digital sendiri, tantangan berikutnya yang harus juga dipetakan kemudian segera dicarikan solusinya menurut Selyus lebih kepada mana nih titik beratnya? Mas Bila. Bia, cukup banyak ya tantangannya. Salah satunya infrastruktur digital. Oke. Kalau kita lihat sebagian besar transaksi tetap di Pulau Jawa. Sementara di luar Jawa karena keterbatasan akses digital, internet AIM berarti bukan salah perbankan ya tapi lebih ke arah dari sisi pemerintah mempercepat juga infrastruktur internet di kota-kota tier 3, tier 4, wilayah pedesaan ya, di pulau terluar. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kesiapan dari SDM. Karena sekarang kita bicara transaksi digital, kemudian investasi digital, ini sedang booming ya, investasi reksadana lewat perbankan. Kedepannya mungkin kita bisa bicara soal masalah decentralized finance misalnya. Atau kemudian bagaimana aset kripto perdagangannya bisa difasilitasi oleh perbankan. Atau juga ke depan misalnya ada metaverse ya. Jadi makin berkembang, makin berkembang. Sehingga SDM digital ini menjadi juga penting disiapkan oleh perbankan. Yang berikutnya lagi, saya kira juga perangkat regulasinya. Kita belum punya undang-undang spesifik soal bank digital. Oke, undang-undang ya. Ya perbankan digitalnya sudah ada banyak regulasi teknis. Tapi bank digital ini kan hal yang beda sekali nih. Ya perkembangannya beda, payung regulasinya juga berbeda. Ya bahkan nggak punya kantor cabang. Nah ini harus ada payung hukum saya kira harus setara undang-undang. Atau direvisti. Undang-undang perbankan itu ditambahkan. Oh ditambahkan ya dengan kehadiran undang-undang dari kaitannya dengan bank digital ini. Terkait dengan payung hukum dari kehadiran ataupun keberadaan bank digital seberapa penting dan sejauh mana konsekuensinya yang akan dihadapi bela memang ini belum ada undang-undang yang memayunginya, Mas Dima. Ya bank digital ini kan sangat berbeda. Ini kan game changer dalam industri perbankan. Namun pada intinya dia adalah menyalurkan dana ya dari deposan kepada para debitur. Tapi yang menjadi perbedaan tentu bagaimana sistem keamanannya kemudian juga infrastruktur digitalnya. Bank digital ini hampir tidak memiliki kantor cabang sama sekali. Jadi sudah ada undang-undang perbankan kemudian ada aturan teknis di OJK soal perbankan dan produk keuangan digital ada perlindungan data pribadi. Tapi untuk menaungi dari bank digital yang perkembangannya cukup cepat saya kira juga perlu ada payung hukum dalam bentuk undang-undang. Ini kalau nggak ada ya nanti perubahan yang sangat cepat ini nanti tidak bisa diakomodir oleh payung hukum yang tersedia saat ini. Atau memang dinilai cukup berada di bawah pengawasan OJK begitu langsung begitu atau memang di bawah dari perbankan konvensional sudah cukup, Mas Dima? Atau benar-benar ekosistem yang berbeda dengan bank yang ada saat ini? Ya, selama ini anggapannya bahwa sudah cukup ya diatur di dalam POJK terkait dengan bank digital tapi tadi ini masalah perkembangan bank digitalnya relatif kompleks, rumit dan payung hukum yang ada sekarang belum bisa mengejar itu perkembangan tadi. Sebenarnya ada peluang dimasukkan soal masalah pengaturan bank digital ini dalam RUU PPSK atau P2SK Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ini harusnya bisa nih sekarang, mumpung dibahas menjadi omnibus law keuangan segala yang belum diatur terkait dengan kehadiran bank digital atau neobank itu dimasukkan ke dalam pengaturan RUU PPSK. Itu mungkin jalannya. Tapi OJK tetap akan menjadi regulator dan pengawas dari bank digital. Baik Mas Bima, proyeksi Anda terakhir ini bagaimana dengan ke depan begitu perkembangan dari industri perbankan digital kita dan transaksinya yang juga ini semakin banyak diminati oleh masyarakat. Ya, ke depan juga akan terjadi kolaborasi ya, kita lihat bagaimana bank bukan hanya sekedar pembiayaan ataupun jasa transaksi pembayaran tapi dia akan bergabung juga nanti dengan ekosistem startup yang lebih besar. Salah satunya di e-commerce misalnya atau transportasi online sehingga akan menjadi super apps lengkap semua dengan perbankan. Itu akan mendorong mempercepat transaksi perbankan secara digital. Baik itu dia, memang nampaknya menjadi suatu hal yang wajar saat ini di tengah pandemi kemudian yang bertumbuh adalah digitalisasi di segala lidi termasuk dari sektor perbankan di Indonesia yang juga nampaknya sudah mendapatkan tempat di masyarakat Indonesia. Mas Bima, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa. Selamat menikmati Mas. Selamat menikmati Mas. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Jumah. Salam sehat. Terima kasih. Selamat menikmati Mas.